Bermain dihadapan ribuan supporter setianya, Barito Putra harus menelan pil pahit usai takluk dengan skor tipis 3-2 atas tim tamu persis Solo di Stadion De Malheman Martapura. Meski bermain bagus dan sempat berbalik unggul, namun Laskaranta Sarita mampu meredam kekuatan tim Sam bernyawa. Dua gol Barito Putra diciptakan Mike Oud dan Gustavo Tokantins, sedangkan tiga gol kemenangan Solo berhasil diciptakan Sutan Totan dan Alexis Mesidoro. Tidak membuat gol teriang terhukum, hanya bagaimana kita tidak bisa menciptak gol. Tapi berbeda, jika komain tidak akan membuat satu keputusan salah, maka kadang-kadang kita terhukum dengan kita yang akan suka masukkan. Tapi secara keseluruhan saya tidak akan menyalakan secara personal di segala sebuah permenasi apapun bisa terjadi, Jadi tadi tadi sudah saya sampaikan, kalau striker dengan ruang yang di takhul, ya itu kesalahan sebuah tim sama. Hari ini kalau kita berbuat satu pemain salah di belakang, kita masukkan ke ini sebagai kesalahan sebuah tim. Dan kesalahan sebuah tim itu dimawakan dari pelatih, jadi saya yang menerangkan. Secara keseluruhan, tidak ada masalah, kita akan terus berguna lagi, lebih baik lagi. Karena secara keseluruhan, sebenarnya hari ini kita bermain dengan cukup baik, hanya sedikit ada kurang komunikasi di antara 15-30. Saya selalu mampu ya, penjelawan mau mampu memuasai kondisi, dan akhirnya kalau kita balikkan kondisi itu, kita bisa mampu. Buang semoga. Saya hanya ingin menguatkan kondisi, kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong, Kita berikanlahan yang sangat selamat. Karena kondisi, sualan-kong-kong-kong, juga masihируjana, kong-kong-kong, harapan, dan berkini juga kepercayaan. Saya berikanlah baik, Kong-kong, dan Bari, dan Dialoga berkini juga selamat. Saya gembira untuk menang, saya gembira untuk futbol dan kejauan kita menang, kita menang, kita menang, dan kami gembira untuk itu. Saya hanya ingin mengucapkan kejutan kepada semua pemain di Indonesia. Sementara itu, dengan hasil ini, Persis Solo kokoh di posisi 9 klasemen sementara Damparitopo tersebut. Sementara turun ke posisi 17.